BENDERA CORNER Seperti halnya tiang gawang, bendera corner menjadi bagian terpenting dalam permainan sepak bola. Namun sebagai benda mati yang tak salah apa-apa, bendera corner acapkali menjadi pemicu tindakan kontroversial di setiap pertandingan sepak bola. Di samping tentu saja wasiat. Meskipun sebetulnya fungsi bendera corner adalah untuk membantu wasiat mengetahui apakah bola sudah keluar dari garis tepi yang menghasilkan lemparan ke dalam atau apakah bola sudah melewati garis akhir yang berarti menghasilkan tendangan pojok. Selain itu, para pemain kerap memanfaatkan bendera corner untuk selebrasi. Biasanya, usai mencetak gol, seorang pemain akan berlari menuju bendera corner dan diikuti kawan-kawannya. Atau bisa juga pemain yang baru saja mencetak gol lantas memukul bendera corner. Sayangnya, yang semacam itu bukan cuma kesenangan. Namun, ada kalanya bisa menjadi kontroversi. Seperti kejadian-kejadian yang pernah terjadi di dunia sepak bola berikut ini. Striker andalan Leicester City, Jamie Vardy, pernah dipermasalahkan hanya karena bendera corner. Hal itu terjadi ketika timnya menghadapi Sheffield United di Liga Inggris tahun 2020. Ketika itu, Vardy turut menyumbangkan gol bagi Leicester. Setelah mencetak gol, Vardy berlari ke sudut lapangan. Selebrasi itu pun sampai merusak bendera corner di Bramall Lane yang kebetulan berwarna pelangi simbol LGBT. Sontak kejadian itu memancing respon negatif dari kaum LGBT, terutama mereka yang juga penggemar Leicester. Komentar-komentar negatif pun menghujani Vardy. Apalagi bendera corner tersebut menjadi pertanda Rainbow Lazy Stonewall. Hal itu pun makin membesar ketika penggemar lainnya yang tergabung dalam Vox Pride dan bukan LGBT, turut menyaksikan perilaku Vardy. Banyak yang menganggap Vardy telah menunjukkan rasa sentimennya terhadap LGBT dari perusahaan bendera corner tersebut. Akibat kejadian itu, akhirnya Vardy pun merasa harus meminta maaf. Permohonan maafnya itu ia tunjukkan dengan mengganti bendera corner yang rusak. Ia menggantinya sekaligus memberikan tulisan yang bernuansa positif. Vardy pun menulis, Vox Pride, Keep the Good Work. Atau, Vox Pride, Teruslah Bekerja Dengan Baik. Dan menadatangani di bendera corner yang baru dan berwarna pelangi itu. Pemain berambut Mohawk asal Slovakia, Marek Hamsik juga pernah mendapat masalah gara-gara bendera corner. Ketika ia masih bermain untuk klub Italia, Napoli, Hamsik melakukan selebrasi yang berlebihan. Tepatnya saat Napoli menghadapi Spal pada tahun 2018. Hamsik sukses membubuhkan satu gol di laga itu. Ia mencetak gol melalui sundulan dari hasil kreasi umpan pemain asal Brazil, Alan. Gol itu membawa Napoli unggul atas Spal 2-0 di babak kedua. Ia seketika menunjukkan kesenangannya, Hamsik pun berlari menuju sudut lapangan dan merusak bendera corner yang tidak salah apa-apa. Namun, tunggu sebentar. Kekonyolan tidak berakhir sampai di situ saja. Tak berapa lama usai Hamsik merasa mencetak gol, Wasid justru memberi pertanda kalau dirinya harus menonton VAR untuk memutuskan bola sundulan Hamsik itu gol atau tidak. Seperti terkena lemparan telur di wajahnya, Hamsik harus menerima kenyataan kalau gol tersebut dianulir. Sebab posisi pria Slovakia itu sudah berada di posisi offside. Masa pemain sudah offside, golnya sah. Ini kan Liga Italia, bukan Indonesia. Bak sudah jatuh tertimpa antena. Hamsik pun justru mendapat hukuman kartu kuning. Sebab ia sudah merusak bendera corner hingga hancur berkeping-keping. Masih di tahun yang sama, Paul Colburn. Pria 61 tahun, seorang penggemar West Ham tiba-tiba berlari ke lapangan. Ia bangkit dari tempat duduknya untuk mencabut bendera corner dan berlari ke tengah lapangan. Pria yang belakangan diketahui sebagai pebisnis operator perjalanan itu membawa bendera corner ke tengah lapangan saat pertandingan West Ham versus Burnley berlangsung di London Stadium. Ia berlari dan berdiri di tengah lapangan sambil mengangkat bendera corner. Para pemain pun tercengang melihat aksi yang lebih mirip orang terlilit pinjol tersebut. Pertandingan pun sempat terhenti beberapa saat. Namun kejadian itu sudah terlanjur ditonton oleh jutaan orang di televisi. Ketika diwawancara Mail Online, ia mengaku kalau perbuatannya itu sebagai bentuk protes terhadap pemilik West Ham. Ia marah karena pemilik West Ham mengundang bulldozer untuk menghancurkan Upton Park, rumah dari West Ham yang lama yang sudah digunakan selama 112 tahun. Siapa menyangka bendera corner yang benda mati itu justru bisa menimbulkan perkelahian di satu pertandingan sepak bola? Sekalipun bukan bendera corner-nya yang memprovokasi. Kejadian itu bermula ketika pertandingan antara Nottingham Forest menghadapi Derby County di ajang EFL Championship pada tahun 2009. Pertandingan yang berlangsung di Brickford End atau City Ground, markasnya Nottingham Forest berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Nottingham Forest. Namun kemenangan itu harus ternodai karena seorang pemain Nottingham, Nathan Tyson berperilaku tidak terpuji. Ia melakukan selebrasi yang berlebihan dengan mencabut bendera corner. Tyson mencabutnya dan melambai-lambaikan bendera corner di hadapan pendukung Derby County persis seperti para penonton konser slang. Tindakan itu kemudian membuat para pemain Derby County geram dan para pendukungnya mendidih emolsi. Dua pemain The Rams, Dean Leacock dan Gary Till, menghampiri Tyson dan pemain lain pun mengikutinya. Karena merasa kawannya terancam, pemain Nottingham lainnya mencegah para pemain Derby County menghampiri Tyson. Aksi itu pun akhirnya berbuntut perkelahian antar pemain. Pemain dari kedua klub saling terlibat memberi pelajaran. Situasi yang memanas di lapangan, tidak afdol rasanya kalau pendukung tidak campur tangan. Kubu kedua pendukung pun langsung terjun ke lapangan, menciptakan kaos. Perkelahian masal antar pemain, ofisial dan pendukung pun sulit dihindari. Insiden itu membuat FA harus bertindak tegas pada dua klub tersebut. Dilaporkan Telegraph, asosiasi sepak bola Inggris memberi denda 20 ribu pounds kepada Derby County dengan jumlah separuhnya ditangguhkan. The Rams juga harus membayar 400 pounds sterling. Sementara Nottingham Forest harus membayar denda 25 ribu pounds dengan 10 ribunya ditangguhkan. Final Pila Dunia 1974 sempat membuat publik di seluruh dunia geger sekaligus tertawa. Ada satu kejadian ceroboh yang membuat banyak orang terpaksa tertawa. Kala itu, laga yang mempertemukan Jerman versus Belanda harus tertunda gara-gara bendera corner. Wasit asal Inggris, Jack Taylor, yang memimpin pertandingan di laga itu terpaksa harus menunda pertandingan. Lantaran bendera corner belum terpasang. Hal itu diketahui karena staff lapangan lupa memasang bendera corner usai upacara penutupan berlangsung. Jack Taylor sendiri sangat menyayangkan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Dikutip The Guardian, Taylor mengatakan kepada surat kabar Midlands Express N-Star bahwa kejadian memalukan itu tidak akan pernah ia lupakan. Menurutnya, itu adalah kesalahan amatir yang harusnya tidak terjadi di laga besar seperti final Piala Dunia. Ketika didatangi staff lapangan untuk menunda peluit kickoff dan memulai lagi pertandingan, ia tak bisa berkata-kata. Itu lucu dan tidak benar. Terima kasih telah menonton!